Oh, aku terhadap ini Oke teman-teman, balik lagi sama lo di Nyari Makan Dan sekarang aku di sekitaran Mega Kuningan Di sini kalian tahu Mega Kuningan itu banyak gedung-gedung tinggi Bertingkat, padat, penduduk Tapi di sini menurutku ada hiding jam yang namanya bimiban Seperti apa makanan-makanannya? Ayo ikut aku di Nyari Makan, let's go! Oke sobat ngunya, aku sudah ada di dalam Miban Mibabat dari Bangsawan Ya Miban itu adalah Mibabat dari Bandung ya Jadi di sini aku udah memesan beberapa menu di sini Dan aku tengok ada beberapa banyak lagi menu yang di sini disediakan Tapi untuk sementara aku mesen Miamin Chili Oil Nah yang satu lagi ini namanya Kenyang Benjit Nih, sorry ya untuk orang-orang Medan Aku harus pakai banget, karena memang memang pakai banget Harusnya kalau aku kenyang kali ya kan Ah, ada satu menu lagi yang bakal datang namanya Cubit Kue Oke, jadi aku mau nyobain yang sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak Ih, terima kasih Wah, sobat ngunya lihat nih Kue Cubitnya berbentuk love Berarti memang Mbaknya yang ownernya ini dari hati nih From my heart to your heart Ini dessert-dessertnya ya Di sini juga ada pisang bakar Ada di atasnya keju sama coklat Terus ini bakso goreng Sama pangsit goreng chili oil Oke, sekarang aku mau nyobain sih Kenyang banget Kita seperti biasa kalau makan Mimian itu Kita harus mencampur dengan kuah Tapi tergantung sesuai selera kalian Kalau aku tuh tipis-tipis aja Dan sebelumnya aku mau ngetes dulu kuahnya nih Kalau kalian bisa lihat nih ya Kuahnya itu udah dikasih minyak gitu Terus di sini ada Baun bawangnya juga Nah, itulah pokoknya ya Enaklah pasti nih Aku jamin Kita tes dulu kuahnya ya, sobat minyak Enak kali nih Wih, ini siapa yang masak nih Siapa yang masak ini Ini kuahnya ini enak kali nih Enggak ini kuahnya ini betul Ini enggak bawang ini Memang ada mulutlah ini Ini enak kali lo, siapa yang membuat elok Heee Heee Ini enak kali lo nih Wah, ini ya sobat minyak Rasa kuahnya itu Apa yang aku bilang ya Penuh rasa dengan Bumbu rasa cinta Dengan harapan Karena jujur ini Kuahnya aja Ini Enak aja menurutku Sikit-sikit aja kita campur Sebenernya aku sobat minyak Aku penasaran sama yang ini Tapi kita tes dulu ya Si enak, eh apa Kenyang banget Jadi ini kalau ku tengok Mie-nya itu Di bawahnya itu Mereka taruh kecap Kita tes dulu ya Ini Penasaran aku Dia pakai kecap Kecap aku Kecap manis Hehehe Tipis-tipis ya kan Jok-jok sore Kita tes dulu Jadi minyak itu Ketengok Ini sudah mereka Taruh kecap Kalau yang ini belum Mie yamin Cili oil Dan kalian lihat sendiri Sobat minyak Ini minyak Tidak gampang putus Berarti memang Dengan produk Yang terbaik Karena kalau Mie yang gampang putus Itu Menurut aku Itu Kurang Nah Ini biar Kayak dia Di korea-korea Tepat Sino Nah Tidak putus Kita tes ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Ini mie-nya ini Menurut aku mie yang Kalau udah apa-apa dikomunikasikan Jadi biar gak gampang putus dia Jadi Kalau tepas kalian sedot Itu gak bisa kalian putuskan dengan Pake bibir dia harus pake gigi Dan ini kenyal kali mie-nya Rasanya tuh enak Manis dicampur dengan kuah ini Jadi manis, gurih, manja, grup Dan manis, manja, grup Orang lama ketahuan ya Ini mie-nya enak ali Dan minyak-minyaknya itu Yang bikin Jadi rasa gurih gitu Enak ali disedot nih Kayak di adegan-adegan Korea-korea gitu kan Gincana 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 Rp42.000 Jamin cili oil Rp40.000 Udah termasuk Slice beefnya, chili oilnya Dan ini ciri khas dari Mee bun Nah ini nih bingung nih Harusnya kan kuahnya yang ini Sekarang kita tes pake babat ya Sebenernya salah ya Kebalik ya Enak aja kok Enak aja ya pahamu dicampurkan Kayaknya enak nih Nah ini lebih soft Sobat minyak Berarti ini udah kencang disini Nah ini yang harus disini Loh kau salah loh Tapi enak Cuman lagi dibilang Aduh ini aja lah Jadi kalian tengok Dia sudah ada Slice beefnya Terus ada Tangsek goreng Nah ini Ini mie nya sama gak ya Mie nya sama apa enggak ini mbak Sama Ini dia Aku gak tau rasanya nih Belum tau Kalau ini kan dia agak manis Ini kayaknya dari penglihatan aku tuh Lebih keguri dia Guri Tapi kalau memang mie nya sama Berarti memang Mie nya udah enak aja nih Ini mie nya buat sendiri apa? Beli ya Bikin sendiri Dan ini dia Ini Mie nya ini adalah Handmade Jadi itu yang bisa menjamin Mie nya itu lebih kenyal Dan lebih gurih Kayaknya ini Tuh Kalian bisa liat kan Tidak gampang putus Karena dia kalau ada apa-apa tuh Komunikasi Karena komunikasi Karena komunikasi yang penting Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Karena ini dia soft Yang ini lebih light rasanya itu Light Tau gak sih light? Aku aja gak tau Iya, lebih ringan lah Sekarang kita mau coba si sliced beefnya Di sini aku lihat dari visual aku Kayak manis gitu ya Tapi kita coba dulu sebuah Wah, enak-enak Ini berasa kayak makan di restoran Jepang gitu nih, dagingnya Mewah Dia rasanya manis, gurih Yang ada dagingnya Oke sobat, nih sekarang aku mau ngetes si babat, 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 babat Itu yang kayak di tiktok gitu ya Iya, betul Kita coba atas dulu babatnya Ini memang kuahnya ini Ini mau yang ini mau Ini kuahnya itu memang pas sekali bumbunya menurutku Jadi Babatnya juga lembut Enggak kayak handuk Tengok lain handuk kan Oke sekarang aku mau nyobain Sun rice Isinya itu wortel Nanas Sama apple To apple Harganya itu Rp30.000 Healthy drink Kita aduk-aduk dulu sobatnya ya Gembira kali aku minum ini Segar kali nih Jadi sobatnya bagi kalian yang suka healthy drink kayak gini nih Di sini ada macam-macam Dia itu ada hijau tropis Sama petik segar Kalau hijau tropis itu pakai kalis, seleri, apel Nah kalau petik segar itu seleri, wortel, sama nanas Dan yang aku pesennya tadi si sun rice Wortel, nanas, apel Ini segar kali suangnya Jadi kalian Udah mungkin makan yang berminyak-minyak gitu kan Yang pedas, yang gurih, yang asin Ini ditutup sama si sun rice ini Menurutku ini mantap kali Ya jadi dari berlemah, berminyak Di hantam sama si healthy drink ini Si sun rice Wah Segar kali ya Allah, enak aja Aku ngerasa kayak Hidup di muka bumi ini Tadi sebelum kesini kayak nggak hidup aku Habis ini langsung hidup aku Dan di sini juga Mereka menyediakan dessert-dessert gitu ya Ada kue cubit yang berbentuk loaf Ini harganya Rp15.000 Terus ada pisang bakar Nah pisang bakar ini harganya Rp20.000 Aku mau nyobain si kue cubit tadi Karena tadi aku nengok ke kakak-kakak yang di belakang itu Ada kue cubit yang bentuknya loaf Jadi aku penasaran ini Wah aromanya ini sobat ngunya Ini harum kali Gak tau aku bahan-bahannya apa tapi Enaknya Ini loaf nih Saranghe Sarangheo Ya Aku penasaran Aku mau langsung makan si kue cubit ini Ini enggak ada cabang ya mbak Enggak ada cabang ya Di cubit Abang di Jakarta-Jakarta ada Sabang di Jakarta-Jakarta ada Lanjel cibubur kayak Bisa aku dekat rumahku Nah sobat ngunya Kalau misalnya kalian kesini Terus pengen yang betul-betul healthy Kayak minuman yang aku coba tadi Disini mereka juga menyediakan Bakmi sirataki pakai mie sirataki Terus disini ada cireng juga Ada pangsit goreng juga Sama bakso goreng Oke sobat ngunya Abis ini aku bakal nyari makan di tempat lain Kalian jangan kemana-mana Tetap di nyari makan Wuhu Sobat ngunya Kalau kalian ke daerah Puri Kembangan Ada tempat makan yang jual aneka makanan banjar Dan juga jus kode Fiznya ala-ala di Bali gitu Nyaman kali Nah menu yang dicoba abang ini Namanya soto banjar Isiannya ada bihun Ayam Pergedal kentang Dan kuahnya segar kali Bisa kalian tambah dengan ketupat atau nasi ya Bumbu sotonya gak macam-macam Memang tipe kuah soto yang berkaldu Dan nyaman buat perut Nah udah makan yang berkuah-kuah Minumnya jus kode Ini jus jumbo Tapi harganya masih masuk di kantong Segini cuma 20 ribuan Karena varian beri Nah sedap kan Yakin kalian gak mau kesini Kalau di cendol dia gak Gak pake chili Karena kan Kalau cendol pake chili Bingung orang nanti Oke sekarang kita akan mencoba Minya Langsung kita makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum